Intro Assalamualaikum Dairi Alhamdulillah hari ini saya masih berada di negeri jiran Malaysia Malaysia Saya akan melanjutkan perjalanan saya mengelilingi negara-negara di ASEAN Transpiti Dan kali ini saya akan menuliskan kisah perjalanan saya menuju ke sebuah masjid dengan kubah biru terbesar di Asia Dan juga pengalaman terindah saya belajar seni kaligrafi Tapi sebelum itu saya akan berbagi pengalaman Menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu bangunan pasar terkenal di Kuala Lumpur Yaitu Central Market Pemerintah Malaysia menyulap sebuah bangunan klasik menjadi sebuah pasar Yang menjajakan berbagai hasil kerajinan tangan dan seni dari berbagai negara Dan ada satu hal yang membuat saya betah untuk berkeliling di pasar seni Karena terdapat banyak pokok souvenir unik yang menjual kerajinan seni Islam Mulai dari perlengkapan ibadah sampai hiasan indah bernuansa islam Berbeda dengan pasar lainnya, harga barang disini tidak dapat ditawar lagi Namun, bila anda beruntung bisa saja pembelinya memberikan harga khusus Seperti saya saat ini Terus tadi dia bilang karena dia ngehargain aku Terus dia ngasih harga dari Rp270, jadi Rp170 tanpa ditawar loh Baik banget orang Masya Allah Assalamualaikum Ganteng lah itu Di pasar ini saya juga banyak berjumpa dengan wisatawan asal Indonesia Yang sedang berbelanja disini Saya pun menyempatkan diri untuk sekedar berbincang dan selfie dengan mereka Dan selain toko-toko barang-barang seni Disini juga terdapat banyak pilihan tempat makan Saya pun memutuskan untuk makan siang disini Dan tak perlu khawatir Semuanya terjamin dengan label halal terpampang di depan tokonya Nah, dari Ries sekarang aku lagi mau makan mie gabung namanya Jadi lucu banget deh Disini itu mie baso Mereka bilangnya mie gabung Ada mie gabung, ada mie baso Kalau mie gabung itu mie pakai sayur, pakai baso Itu jadi satu Nah, sekarang aku mau coba Isinya macam-macam Ada fishbowlnya Ada basonya juga Dipakai sayur Cerita di pasar seni belum berakhir Alhamdulillah saya dipertemukan dengan para penggemar saya di Malaysia Hai, Dairi Ini aku lagi shooting Dairi Dairi dong Hai Ya, sekarang aku lagi Tadi sudah selesai makan siang Dan aku mau mengucapkan terima kasih sekali Karena kalian sudah mau menyempatkan waktunya Untuk datang ke pasar seni Untuk ketemu aku Makasih ya Ya, jadi mereka ini yang meramaikan Instagram Yang suka meramaikan Instagram Kakak ini juga Mereka semua yang suka meramaikan Instagram Terus Aku pengen tau dong Kenapa sih Kok bisa bikin account Bella Airs Malaysia Kami sangat ingat Tema Bella Bella Di film apa? Kalian suka nonton apa? Surga tidak Surga yang tak dirindukan Oh Dan talak Nanti talak tiga juga Nanti bulan Desember Insya Allah bakalan premiere disini Nanti kalian datang ya Oke Pasti Kalau disini bisa nonton Ini gak sih streaming trans TV Nonton program Bisa Suka nonton Masya Allah Senang rasanya dapat membuat orang lain tersenyum Terima kasih ya Allah Hamba berdoa Semoga hamba bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Terlebih memberi manfaat bagi sesama Dengan semua kesempatan dan riski yang telah kau berikan Semoga untuk semua Bella Airs yang ada dimanapun Mendapat kerahmatan darimu Mendapatkan kemudahan darimu Mendapatkan kesehatan darimu Amin ya robbal alamin Oke oke Makasih ya Makasih banget menjemputin waktunya Kita sekarang jalan kesana yuk Terus terus disini Habibu 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 Dan selanjutnya Saya meninggalkan pasar seni Menuju luar kota Kuala Lumpur Tepatnya Selangor Untuk menjumpai salah satu masjid dengan kubah biru terbesar di Asia Masjid di negeri Selangor atau Masjid Sultan Hasanuddin Abdul Azizah Yang lebih dikenal dengan Masjid Biru Merupakan salah satu lambang yang menyamarkan keagungan agama Islam dan kedaulatan penganut Islam di Malaysia Masya Allah Begitu masuk ke masjid ini Mata saya seakan terhipnotis melihat betapa luas dan indahnya masjid ini Masjid ini memiliki dua lantai Saya pun menggunakan eskalator atau tangga jalan untuk naik ke lantai atas Untuk menjalankan sholat asar Masya Allah Memang sangat megah masjid ini Tapi hal ini juga menyadarkan saya bahwa kita sebagai umat muslim Tetap tidak boleh terbuai dengan kemegahan dunia Apalagi sampai memuja kemegahan yang dibuat manusia melebihi Allah Anas radiallahu anhu berkata Padahal sebagai mukmin yang baik Kemakmuran masjid adalah yang lebih penting Karena Allah berfirman Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ialah orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta mendirikan sholat Menunaikan zakat Dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Maka mereka lah yang termasuk golongan orang-orang Yang selalu mendapat petunjuk Kur'an surat at-taubah ayat 18 Selanjutnya dalam diary Laudia Sintiabella Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!